Kalau terbuka kemungkinan, yang mana yang memungkinkan? Apakah Ahok versus Anis? Atau Ahok dan Anis? Saya enggak tahu. Yang pasti bagi saya, tidak ada cerita Ahok dengan Anis. Boleh kita sebut, tapi Ahok memang belut. Tapi dia dikepung oleh cacing juga. Jadi masalahnya itu soalnya. Jadi seolah-olah karena enggak ada buaya atau enggak ada ular, maka orang boleh izinkan belut sesuka-sukanya. Enggak bisa itu. Dan itu patut disayangkan sebenarnya? Iya, patut disayangkan. Boleh dia marah secara fisik, tapi di ruang dua kali dua lah omelin taboknya di situ. Tapi ini dia pamerin. Dia mesti pergi ke dokter jiwa itu, ke psikiater. Kalau gampangnya gitu. Ya karena ada problem. Untuk mengontrol emosi dan... Bukan demi publik, demi kesehatan mental dia di masa depan. Saya sudah berusaha. Terus kan saya tolong sama ibu. Ibu ini keperlaluan. Saya jangan ibu bayar-bayar. Ibu kalau buang sampah di tanah ibu sendiri, bayar saya. Mau gak ibu? Ibu mau gak? Ibu buang sampah di tanah ibu. Bayar saya. Mau gak? Gak mau bawa? Aku jawab. Karena kalau gak bau, ya kan saya bawa yang padu lagi. Karena gak ada pedagogi alternatif di publik itu. Pers juga gak, tidak mengusut secara tajam, apa sebetulnya jenis kesalahan Aho itu. Nah, misalnya ucapan Aho bahwa, saya gak peduli, atau apa dia sebut, saya memilih, lebih baik saya bunuh 2.000 orang daripada... Demi menyelamatkan 10 juta. Menyelamatkan 10 juta. Itu kan, artinya dia gak mengerti human rights itu. Lalu, orang menganggap ya itu bercandaan enggak. Itu datang dari satu inspirasi buruk, karena tidak mampu untuk menghadapi situasi. Nah, orang yang gak mampu menghadapi situasi, ujiannya bukan sekarang, tapi ujiannya pada posisi tertinggi. Dan orang mesti bikin proyeksi itu. Di dalam keadaan, ketiadaan kepimpinan, lalu orang pergi mengabdi pada jenis semacam ini. Nah, saya mau kasih kritik, saya berteman baik dengan Aho, tapi ini adalah soal publik itu. Jenis kepimpinan semacam ini. Nah, sekarang kita melihat bahwa seolah-olah Aho adalah the only game in town. Boleh kita sebut, tapi Aho memang belut. Tapi dia dikepung oleh cacing juga. Jadi masalahnya, itu soalnya. Jadi seolah-olah karena gak ada buaya, atau gak ada ular, maka orang boleh izinkan belut sesuka-sukanya. Gak bisa itu. Dan itu patut disayangkan sebenarnya? Iya, patut disayangkan. Boleh dia marah secara fisik, tapi di ruang dua kali dua lah, omelin taboknya di situ. Tapi ini dia pamerin. Gak kanan juga. Dan karena itu kemudian, dia dipanggil. Tapi artinya kan begini, ini juga kalau saya, saya pribadi melihat ini seperti ketagihan berantai. Apakah ini bisa menjadi apologi? Gak bisa. Tidak ada apologi di dalam soal etik memimpin itu. Kalau misalnya ada mayoritas mendukung cara semacam itu, itu berbahaya buat demokrasi. Dan berbahaya bagi Ahok sendiri. Berbahaya bagi pertumbuhan mentalnya. Dia akan suatu waktu mungkin mesti diuji tes kejiwaan itu. Karena potensi itu ngerain tentara misalnya. Bisa Ahok bilang, ya ada undang-undang. Padahal gak ada undang-undangnya. Ataupun seandainya ada undang-undang. Dia mesti tahu etiknya, mengerahkan tentara itu hanya boleh atas izin presiden. Tapi kita lihat di mana-mana tentara ada, dan orang anggap itu demokratis. Gak bisa. Tentara itu ada jadi tangsi. Kalau diminta bantuan kemanusiaan, baru dia keluar. Bukan diminta untuk mengkusur. Atau musuh asing datang ke. Iya itu. Jadi pengetahuan itu, implisit harus ada pada pemimpin. Gak perlu. Ini aturannya. Pemimpin dengan seriusnya ada aturan. Tapi lebih dari itu, dia diminta untuk mengaktifkan diskresi dia sebagai orang yang cerdas. Kita ada dalam semacam jebakan. Yaitu, karena tidak ada alternatif, maka kita bergrombol di sekitar mentalitas Ahok. Itu saya anggap bukan sekedar bahaya, tapi itu satu pedagogi yang buruk bagi. demokrasi. Nah bagi saya, digabung pun seluruh penantang Ahok, dia pasti menang Ahok itu. Nah karena itu, kita tidak boleh mengizinkan Ahok menang dengan cara mengumpulkan pendukung, yang disebut aja pendukung fanatik ini. Karena demokrasi harus didukung oleh akal sehat. Hitam putih Ahok, Ahok adalah yang terbaik. Dia harus didukung oleh akal sehat itu. Bukan oleh masa yang jadi fanatik. Itu saya kira yang harus diucapkan. Supaya demokrasi, demokrasi gak boleh jadi semacam tuker tambah. Tetap ada etik di dalamnya. Dan itu yang harus kita... Dan buat Ahok sendiri apa yang harus dilakukan? Dia mesti pergi ke dokter jiwa itu. Psikiatri. Kalau gampangnya gitu. Ya karena ada problem. Untuk mengontrol. Bukan demi publik, demi kesehatan mental dia di masa depan. Kata Rokigerung, Negara itu harus diurus dengan ayat-ayat konstitusi. Bukan ayat suci. Kata Rokigerung. Memang saya katakan itu pada dia. Dia tuh murid saya. Ahok itu setiap pagi ada di kamar saya. Belajar tentang prinsip-prinsip negara konstitusi. Saya ajarin dia untuk mengatakan. Lu pemimpin, Ahok. Lu bilang, negara hanya boleh diurus dengan ayat-ayat konstitusi. Bukan ayat suci. Paham gak lu? Oke, gue paham. Yang diucapkan apa? Nama ayatnya dia sebut, di situ dungunya. Al-Mahidah dia sebut. It's stupid. Kasus belinya itu. Saya buka sekarang di sini. Tapi saya masih mau menyelamatkan dia. Walaupun lu dungu, Ahok. Gue membela lu tuh. Pengadilannya bilang, jangan! Anda akan dijubah oleh Rokigerung. Ahok dungu, pengacaranya juga dungu. Terima kasih. Aku lagi cari aturan. Anda dengerin saya, saya jelasin baik-baik ya. Ini bisa naik darah. Ini setengah salah. Lalu saya perintahkan anak buah saya, yang udah salah puluhan tahun, dibenerin. Tapi waktu dibenerin itu ternyata kemungkinan. Anak buah saya itu lain. Yang mau sobok, dibenerin. Yang gak mau sobok, didiemin. Aku udah risa. Jakarta ini gede loh. Jakarta ini gede banget. Tentu usaha ini juga baikkan bajingan. Gak mau bayi pajak. Kau memperiksa pajak lu. Kau ajak 10% lu pasti gak bener. Lu punya data. Kau tuh kali gak mau bayi pajak, pasti lu tutup. Sekarang saya tanya, Hotel ada masih jalan. Cuma suratnya dibilang sampai 2017 ya. Aku lagi cari aturan. Sekarang sampai 2019 saya ubah bedanya. Paham gak? Paham gak sekarang? Undang-undang mengatur, 5 tahun baru baik gue ubah. 2018 sampai 2019. Kalau gak gue ini penjara. Gua ini kerja baik aja yang mau dipenjarin orang. Kalau lu gak bayang pajak, lu tutup. Lu kasih tante makan banget semua. Mudah-mudahan kalau misalnya itu bisa dilaksanakan dengan baik, dia bisa menjadi pemimpin yang baik. Jadi contoh yang baik. Kalau enggak, nanti semua pemimpin kita seperti awok juga. Bising juga media kita. Terima kasih. Bang Roky, Bu Retno Otas waktunya. B Up. Dua penjara. Jangan lupa untuk menarik się. Dua penjara. aking ya. Tidak. Terima kasih. Tidak. 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 Sangat. Tidak. Terima kasih.